ini jantan kurang lebih umur 2 tahun ini semalkonur yang saya bilang mutasi blorok ini diamond fairtail diamond fairtail mas memang udah dewasa anak-anak ini jinak mas ya iya jinak terus bisa jinak kayak gini mas dia emang harus dari anak kan atau harus sering kepecang atau gimana? iya dari anak jadi sering dimainin silver kali biru silver kali biru white white bull bull white bull bull impor dari mana mas? yaitu Foxy Thailand assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini dua soalan lagi berada di pasar burung pramuka dan kita posisinya ada di parkiran mobil teman-teman ya hari ini parkirnya agak cekuluan penuh admin selalu mendoakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam teman-teman saya diberkakan rezekinya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan seharusnya jadi hari ini kita mau coba nge-review harga apa main hewan ataupun burung yang agak cekuluan langka dan kita terakhir kesini sekitar oh lama banget nih makanya daripada penasaran dan posisi kiosnya ada di lantai dasar kita malah coba masuk tanya ke sang pemilik kios atau ownernya langsung aja teman-teman ya Assalamualaikum 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 gimana kabar Mas hari ini Alhamdulillah baik sehat nih dua soalnya lama gak main kesini Mas ya kira-kira Mas ada stok hewan atau burung apa ya seharusnya hewan burung masih sama karena import belum terlalu rame kita jualan yang ada aja dulu kira-kira Mas disini bisa melayani krim-krim nggak bisa-bisa itu kalau krim-krim searah mana aja sih mana aja bisa Om sebutin aja pokoknya cocok pengiriman kita kerjakan karena ongkir tanggung beli ya tapi Mas untuk teman-teman yang mau tuker tambah bisa tuker tambah bisa tuker tambah bisa ya yang penting eh sama-sama cocak motor tuker burung pun bisa ya motor tuker burung mobil tuker burung saya udah sering ngeladenin Oh gitu ya jadi tinggal rumah belum Oh rumah belum Oke masih kita panen aja Mas ya Iya siap Oke Mas langsung dari yang pertama dulu Mas ya yang lagi dipegang ini jenis hewan apa nih Mas ini kita panen bulgata di tepon belakang rumah Oh di belakang rumah Oke untuk hari ini mas totalnya stok ada berapa ekor ya total stok 24 ekor 24 ekor ini yang dipegang kurang lebih umuran berapa terus diameter berapa nih kalau umur mungkin ya setahunan lah ya setahunan diameter diameternya ini 20 cm 20 cm 20 cm dari sini sampai sini Oke pelanjangnya gitu ya 20 19 Oke ini nanti ini bisa gede banget mas ya bisa ini bedanya jantan betina jadi ini betina lebih lurus nih Oke kalau jantan lebih ke atas Oh agak serong untuk atas itu perbedaannya ya tapi mas dari seharga antara jantan betina sama-sama jadi perekor ini saya jual 1.600.000 murah nih perekornya ya 1.600.000 ya dari sini pakan mas dikasihnya apa yang terjadi tangkung sawi bayam pisang terus apa timun kebanyakan sayur-sayuran rumput mau rumput 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 kebun mau ini penambakan stoknya ya jadi temen-temen yang memang lagi nyari burung eh nyari burung lupa wes ya nyari hewan sulcata mas ya ya ini jenis emang kura-kura ya ya kura-kura nanti bisa langsung berapa kesini kalau nggak untuk selalu kebanyakan mereka ini kan yang kelihatan udah lebih besar mas yang lebih kecil dari ini ada ada yang ini mas ya ya oke lebih kecil kurang lebih berarti diameternya gimana mas ini ukuran 11 cm 11 cm yang ukuran segini mas harganya sampai berapa sih saya jual 800 800.000 per ekornya ya kalau jadi ini makanannya seperti ini ya angkung jauhi sayur-sayuran gitu ya kebanyakan sayur-sayuran gitu mas ya dan ini nanti bisa besar banget ya bisa gede banget umurnya pun bisa lama 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 bisa sampai 1 cm 100 cm berikut mas kita ke hewan apa ini disebutnya babi halal babi halal maksudnya babi halal itu mirip babi cuman marmut oh marmut ini kayak gini mas impor dari mana sih ini aslinya dari Amerika Timur Amerika Timur jadi apa namanya emang dia enggak berbulu ya kalau orang bilangnya dari Belanda padahal ini dari Amerika Timur Amerika Timur oke ini nama aslinya mas disana apa nama aslinya Gwintik 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 marmut tanpa bulu marmut tanpa bulu ya oke ini udah dewasa mas muda sih ini dewasa-dewasa berarti udah siap produksi ya ini ada yang beranak kayak gini mas satu ini sepasang ini sepasang sepasang ya ini banyak ya dari segi pakan mas kayak gini dikasih pakannya gimana sih apa sih pakannya pur pur babi pur babi terus rumput rumput-rumputan jagung-jagung kulit jagung itu mau jadi sepil teriharnya marmut disinilah ya sama eh harganya mas kayak gini perpasang sampai berapa nih sepasang saya jual 2 juta 500 ya murah murah ini dulunya bisa 8 juta kalau yang full enggak ada bulunya itu bisa 15 juta Oh jadi dia semakin enggak ada bulu semakin tinggi ya semakin mahal kalau ini kan di dekat mulutnya mas ada agak bulunya ya 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 dikit-dikit ya ini banyak ya sama kayaknya albino Oh ini albino Oke ini kayaknya emang emang udah emang dari lahir udah kayak gini jadi enggak mau ke dunia seperti kucing sping itu kan enggak ada bulu Oke tapi ini harga sama yang albino sama-sama matanya merah ya kalau ke sebelah Mas nih ada jenis apa lagi ini teddy marmut teddy marmut teddy ini masih impor juga nah diri-cirinya bulunya bulunya itu kayak kucing tuh hair shop shop hair bulu pendek bulu pendek ini impor dari seluruh juga sama gueniatif untuk yang ini mas harganya sama berapa nih sama om pospasang-pasang 2 juta 500 ya lebih banyak sama kalau yang bawah itu yang ini ya yang tadi ya yang apa namanya yang ada bulunya ini yang namanya apa tadi yang ada bulunya ya namanya Teddy Teddy Oke anaknya umur juga lah tapi kalau kayak gini dia langsung mandiri atau langsung makan sendiri tapi masih ngempeng juga ini untuk yang anakan berapa di jual berapa nih anak-anak jual 500 500 ribu ya ini lahir di sini berarti ya lahir di sini KTP Jakarta TKI ya sekarang Mas kita ke apa nih Merak Biru Merak Biru ini boleh dibuka Mas setok lama ya ini aman aman oke untuk Merak Biru Mas ini jantan lebih umur 2 tahun jantan kurang lebih umur 2 tahun harganya mas sampai berapa ini saya jual 13 juta sejantannya aja 13 juta tapi ini Mas emang udah ekornya emang udah mentok segini atau masih bisa panjang lagi atau bisa panjang lagi ini gara-garanya kandangnya sempit Oh tempatnya kurang-kurangnya mutiaranya bisa keluar itu oke ini ya namanya kita di kios Mas ya jadi kan namanya kios ya ukurannya segini gitu ya Iya jadi kita nggak bisa kasih kandang yang lebih besar lagi gitu ya ini resmi pakan sama seperti halnya ayam ayam jantan dua ini mas jantan dua-duanya atau jantan pasang betinanya batiknya polos kalau jantan batiknya Oh jadi betina yang ini ya ya ini yang remaja berarti kalau remaja kurang lebih umuran berapa hampir satu tahun hampir satu tahun sepasang was ini ngejual tidak harganya berat saya jual 15 juta sepatang 15 juta tapi kalau kayak gini impor atau lokal 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 jadi temen-temen yang lagi dari burung eh bukan burung ini namanya merah merah burung-biru ya bisa langsung berapa seperti ini kalau nggak untuk selalu pengen kontaknya karena stok pun bukan hanya aja mas ya ya masih banyak jadi tinggal kontak merahnya butuhnya berapa ya itu ada tadi Oke Mas sekarang kita dari hewan ke burung Mas ya ya ini pertama ada silit burung apa nih mas? parkit hagoromo parkit hagoromo parkit hagoromo jadi memang karakter burungnya sepertinya ya ini bukan karena sakit bukan mas ya sepertinya itu kalau yang hidungnya biru jantan petina hitungnya putih Oh yang belakang itu ya betul ya ini harganya mas perpasang berapa ya terpasang 2 juta setengah Oh 2 juta 500 ya ini udah emang udah dewasa ya siapa siap tradisi untuk yang ditulis mas ini ada jenis burung yang apalagi ya ini Diamond Firtail Diamond Firtail kalau di Indonesia itu kita punya si Bravin cuman postur kecil ya kecil nah ini asli Amerikanya total total Oh gini Mas ini kan saya agak awam ya untuk burung-burung kayak gini mas ya yang betina tiyatanya parunya orangnya bukan ya betina paru-orang sama alisnya itu lebih kecil Oke berarti ini alisnya pekat kita antara gini berarti jantannya tiga ya jantannya berarti jantannya dua-jantannya pojoknya Oh itu betina juga lebih silver Oke ini alis matanya namanya apa Diamond Diamond Firtail harganya sama berapa sepertahankan perekor 4 juta setengah sepasang sepasang 4 juta 500 ya tapi gini Mas ini kan burung impor ya dari segitakan emang udah dikondisikan sama pakan lokal atau gimana pakan lokal bisa kok bisa jadi temen-temen yang rasmenir itu juga mau oke yang mau membeli ini nggak usah khawatir ya ya aman karena udah menyelesaikanlah pakannya ya sekarang kita ke bagian dalam Mas ini ada jenis parkit apalagi ini parkit Holland sejang bertelur tuh parkit Holland ya itu jantannya tuh Oh yang jantan yang atas ini ya emang gede banget Mas ya ya namanya burung impor Mas ya ya tuh ini yang betinanya ya betinanya lagi ngeremin tapi kalau kayak gini biasanya suka jadinya ya kalau telurnya vertil jadi oh gitu oke Mas ini parkit Holland ya sepasang mas harganya sepenuhnya lagi bertelur gini saya jual 2.800.000 2.800.000 ya berarti nih itunya udah mapan udah udah emang udah siap gitu ya siapa udah produksian lah jatuhnya gitu ya ibaratnya yang jantan pun bisa dikatakan pejantan ya bisa nih nanti mudah-mudahan jadi mas ya di parkit berikut Mas yang dibuka yang dipegang nih parkit ya ya parkit ini emang masih anakan kah tanah udah dewasa anak-anak ini jinak aja ya terus bisa jinak kayak gini Mas dia emang harus dari anakan atau harus sering dipegang atau gimana dari anak jadi sering dimainin harus sering dimainin kasih makannya hanya lewat tangan oh lewat tangan semakan Oke untuk yang jinak-jinak kayak gini Mas harganya per ekor sampai berapa nih Mas saya jual satu ekornya 150 per ekor 150 ya karena ini kategorinya jidak mas ya ya jadi nggak bisa disamakan sama yang ombyokan ya ini bebas ini warna bebas ini yang jidak ada berapa mas tiap hari ready Oh tiap hari ready oke jadi temen-temen usah khawatir kehabisan ya banyak nah kalau untuk yang ini Mas yang banyak banget untuk yang kategori ombyokan ya ya ombyokan jadi kalau yang ombyokan ini jangan kayak tadi Mas ya jangan diambil dilepaskan jangan ya harga ini kalau ini buah ternak Oh buah ternak Oke yang ombyokan mas harganya perpasang berapa nih kalau harga pasar jual ecer saya jual 100 pasang 100 pasang ini karena jatuhnya buat ternakan gitu Mas ya jadi enggak jenak kayak yang tadi nanti begitu ini diternak anakannya baru bisa jenak yang tadi ya udah dewasa-dewasa semuanya diwasa nah unik yang ini mas tuh ntar kita apalagi lagi rumah Oh sama kayak yang tadi ya pakai pang kalau jadi untuk stoknya gitu ya tapi harga sama yang tadi sama berikut mas kita ke burung apalagi loh burung finn ini gold amazine ya di dalam room ini kategori warna apa mas silver kali biru silver kali biru harganya mas sepasang sampai berapa nih sepasang silver kita jual 2 juta setengah jadi kalau warna silver kategori warna agak jarang atau gimana sih silver ini bisa cetak warna apa mutasi pastel ke warna warna lain ini maksudnya oke makanya ya agak lebih diri gitu ya saya punya yang warna pastel ini seperti ini warna pastel warna pastel jadi maksudnya tuh kalau ijo ijo pastel kayak gini seperti ini untuk yang seperti ini mas harganya gimana berapa nih ini saya jual 2 juta setengah perpasangan per ekor 1 ekor yang bawah itu karena ya mungkin kategori warna agak jarang gitu ya mukanya abu-abu ya dan saat sekarang pun dipasar bumpamuka lagi agak jarang juga nih mas ya untuk jenis pink ini atau kulamarin ini tapi yang warna lain ada warna lain aja yang ini mas mas ini dalam room ini warna apa ini itu kuning biru yang harganya berapa nih biru kita jual biaya kita 200 juta 200 tapi ini agak sakit mas kakinya ini patah tapi yang kayak gini kita harganya normal atau gimana kalau cacat kita jual cacat nanti harga murah lagi itu tadi harga patokan buat yang normal gitu ya kalau kita ke sebelah mas ini ada burung taruh bengkok tapi udah familiar mas ya di sini untuk di Jakarta ini Sanconur Sanconur ini maksudnya yang high gila atau yang gimana kalau Sanconur dewasa semuanya high gila oh gitu harganya mas sama berapa ya kita jual 6 juta aja Om pasang ini kira-kira jinak kah apa emang hanya untuk grading apa semua trading jadi kalau buat trading dia nggak bisa jinak banget ya yang di atasnya mas ini untuk pari bengkok apalagi itu menggiri mobil ini harganya mas perpasang berapa nih sepasang masih harga 6 juta 6 juta begini mas untuk jenis ini emang harus spesial NKK atau udah kelihatan bahwa ini jantan-jantan harus DNA harus DNA tapi mas ini termasuk kategori baru-baru bengkok pinter atau ya pinter bisa ngomong lalu dari kecil kita ajarin bisa Oh bisa oke bisa buat TV juga ya bisa kalau sebelah mas nah ini pari bengkok namanya apalagi Crimson Conor Crimson Conor yang warna yang paling tinggi ini dalam arti paling harga paling tinggi 11 juta pasang 11 juta ini udah di tes DNA atau gimana tes DNA ini kan warna normal jadi bawaannya dia emang seperti unik jadi paling tingginya small corner ya ini oke kalau yang mutasi beda lagi terus untuk yang kayak gini mas dia bisa ngomongkah atau kalau dilatih dari anak kan kalau ini cuma jenak-jenak aja paling kalau dilatih dari anak STM atau rizla gila gitu ya untuk yang dipegang mas ini jenis pari bengkok apalagi ini Green Conor Green Conor jadi Green Conor sama Green Sheet Conor beda ya beda oke ini emang jenak mas jenak mutasi yang Green Conor mas harganya sama berapa ya 2.800.000 jenak-jenak tapi kalau kayak gini mas kalau misalkan dari kecil anak kan bisa di ajarin ngomong nggak apa yang kalau corner corner sih enggak enggak terlalu pinter nggak terlalu paling buat free fly gitu ya free fly jenak total juga ini kira-kira jantan betina om kontur kecil berikutnya dari paru bengkok kita ke burung apa nih hitung redfish skin ya ini apa double dillot ya ya ini jantan betina sepasang udah dewasa kelihatan mas ya dewasa siap produksi harganya mas sampai berapa nih sepasang kita jual tiga juta om tiga juta udah siap produksi ya set warna yang betina pun udah bersih banget ya untuk yang udah diterus mas ini kelihatan mas agak gesit ya ya ini burung apasnya namanya white bulbul white bulbul impor dari mana sih mas Vietnam soviet nah harganya sampai berapa nih saya jual satu juta om satu juta ini burung pemakan apa sih pakan pisang pur ulat jangkrik itu ada spoknya terus gini mas ini kelihatan bahwa ini jantan betina atau belum ada gimana jantan betingannya yang ngoteh kalau yang jantan dia rajin ngoteh itu dari suara ini stoknya ya Nah untuk yang ini mas yang ditiru lagi yaitu pokok Thailand pokok jambul Thailand harganya kena berapa ya pokok jambul Thailand saya jual bahan satu juta om satu juta ya ini berarti belum kelihatan jantan betina belum tapi ini udah ngapur mas ngapur makan pisang mau ulat jangkrik sekornya mulus banget ya sekarang kita ke stok burung apa nih tarot ya ini apa sih red rampet red rampet green ini sepasang atau jenis sepasang harganya mas sampai berapa ini red rampet saya jual 4 juta 200 4 juta 200 perpasang ya udah berhasil rasakah atau siap produksi siap produksi ini juga salah satu jenis burung yang walaupun paru bengkok tetapi dia bisa menurutkan suara burung lain mas ya ah kuat nih fisiknya kuat bisa buat masalah juga mas ya untuk yang ini mas wih burung paru bengkok jenis apalagi ini semalkonur yang saya bilang mutasi blorok oh gitu kalau tadi kan yang itu kan yang bener-bener original original ya oke nah untuk blorok yang kayak gini yang udah mutasi ya mutasi jadi tadinya masih hasil silangan atau emang dia bisa mutasi sendiri dia kan silangan tuh jenis-jenisnya banyak ada pastel terus ada apa namanya Ori original itu terus ini yang fit blorok jadi mungkin seperti halnya kayak lo berdaya ya kalau blorok di koloni kayak gitu mungkin ya oke ini semalkonur satunya blorok blorok harganya mas pasang sampai berapa nih blorok saya jual terpasang 25 pasang 25 juta ya ya mungkin karena kenapa ini agak tinggi karena mungkin agak jarang ya ini ada nanti video di videonya itu khusus koloni mutasi fit ada dari di haa dari Connor ini kategori mas burung udah dewasa masih remajat Mas muda ini dewasa siap prosesnya Oke tapi udah diterima sebenarnya sdna jadi udah jelas lah ya nanti nanya gitu ya teman-teman yang lagi nyari burung jenis ini karena ini kategori agak lumayan jarang mas ya jarang enggak setelah adalah gitu untuk dipasar burung pramuka bisa langsung rapat ke sini kalau untuk soal penyesalan tinggal kontak nomor A yang udah ada di layar pocok kiri begat atas video nah untuk yang ini mas itu yang apalagi ini warna blue pitnya blue pit jadi sama yang tadi sama oh sama kalau ini green pit sama blue pit oke yang untuk yang lagi mas harganya sering berapa nih sama orang kakak gori agak warna jarang itu ya dan ini hasil mutasian ya oke mas guna ini kira-kira untuk di kiosk guna cepat mas ya kedepan yang agenda akan turun burung lagi apa dan kapan ya agenda berikutnya itu yang datang dari Eropa itu parkir semal parkir eh medium Eropa terus bulan keberikutnya itu datang ostrik bebek sama parut-parut kecil lah Oh bebek mandarin bebek mandarin terus musuh angges wan bangsa unggas-unggas itu mau datang untuk bebek mandarin mas patokan harganya kurabi berapa sampai berapa sih bebek mandarin waktu ini bisa 15 juta sepasang kalau nanti turun import lebih murah terus untuk ostrik mas patokan harganya dari berapa sampai berapa nih yang paling kecil berapa terus yang ostrik sekarang banderol sekarang ini 25 juta sepasang itu kategorinya ada kenaikan harga temeng karena satu tahun ini enggak bisa masuk virus dari luar itu PMK-PMK itu itu jadi enggak bisa masuk Oke langsung jadi nanti kedepan Insya Allah akan mobil disini Mas ya Insya Allah ini reviewnya terima kasih banyak Mas ya terus sama waktu ini temen-temen kecita paru bengkok ataupun hewan-hewan yang tadi Mas itu harganya udah naik banget atau misalnya ikut bisa nih tuh jadi tinggal datang ke sini ya kalau enggak kontak meriahnya mas ya oke terima kasih banyak mas ya ini berani kiosk guna Ceper semakin jaya dan semakin banyak pelanggan mas ya amin Oke teman-teman itu tadi nge-review harga burung di kiosk mas guna Ceper yang berada di pasar burung pramuka Lantai Dasar dekat sekali dengan parkiran mobil sekiranya cukup nanti untuk lebih lengkap tinggal dikontakan channel meriahnya ini pokoknya terima kasih banyak yang sudah menonton jangan lupa di subscribe like comment share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh